Beberapa penyebab yang membuat kita mengalami mimpi buruk Mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang macem-macem Mimpi yang mengerikan atau mimpi yang seolah-olah membahayakan Atau mimpi yang negatif-negatif pokoknya Itu adalah karena yang pertama adalah kita memang terlalu takut, terlalu cemas, terlalu khawatir Terlalu mengarang yang aneh-aneh, terlalu mengarang yang mengerikan Terlalu mengarang yang negatif-negatif juga tentunya Sehingga itu terplay beneran di dalam mimpi kita Itu terputar beneran ketakutan kita sehingga terplay beneran Terputar beneran atau terbawa dalam mimpi Dan kalau pengalaman pribadi saya dulu Itu saya takut kalau penyakit saya tambah lama tambah berat Tambah lama tambah nggak bisa diobati Tambah lama tambah kronis Saya dulu takut seperti itu Pada akhirnya sampai terbawa mimpi Dan itu nggak cuma sekali dua kali Tapi saya mengalami berulang kali Dan penyebab berikutnya atau penyumbang berikutnya Kita mengalami mimpi buruk Yaitu adalah mungkin saja kita lupa berdoa Itu juga bisa membuat kita mengalami mimpi buruk Solusinya ya balik lagi kita harus mengatasi takut kita Harus mengatasi cemas kita, harus mengatasi khawatir kita Jangan terlalu berlebihan kita harus bisa mengontrol Yang namanya mengontrol takut, mengontrol cemas Mengontrol khawatir, was-was dan semacamnya itu Itu harus bisa kita kontrol Dan tentunya harus kita biasakan sebelum tidur Kita harus berdoa Terima kasih telah menonton!